Kini aktor tampan meninggal dunia usai sholat tarawih, sederetan rekan artis pun ikut melayat ke rumah duka. Namun sebelum menonton video yang admin sampaikan, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar admin terus memberikan informasi terupdate dunia selebritis kepada Anda. Setiap orang akan mengalami namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, seseorang akan menghadapi yang namanya sakaratul maut. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, dimana saja dan kapan saja kamu berada. Kematian pasti akan menghampilmu setiap masa entah sedang tertidur atau sedang beraktifitas. Ajal kematian tidak mengenal usia tua ataupun muda pada dasarnya. Kita diciptakan dari tanah. Begitu pula kita akan kembali ke tanah. Maka tugas kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar lebih siap saat menghadap sang kolik. Mereka yang kita cintai tak akan pergi. Mereka berjalan di samping kita dalam hati dan ketenangan kita. Turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Siapa yang tak kenal dengan Muhammad Rifqi Al-Habsi? Beliau adalah seorang pemeran, pesepak bola, dan model asal Indonesia. Ia pernah juga berprofesi sebagai pesepak bola yang bermain untuk Sriwijaya FC, Persiba Balikpapan, dan PSIM Yogyakarta. Ia kelahiran Surabaya 9 Mei 1984, yang saat ini berusia 39 tahun. Awan kelabu tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Salah satu aktor tampan meninggal dunia. Al-Mahru menghemuskan nafas terakhirnya pada hari ini usai sholat tarawih. Bahkan sebelum meninggal, Al-Mahru sempat mengeluh sakit kepala, namun beliau masih menjalankan kewajiban bulan Ramadan. Mengetahui informasi meninggalnya sang aktor tersebut, para rekan sahabannya pun ikut melayat ke rumah buka. Kabar meninggalnya aktor tampan tersebut telah beredar luas di media sosial. Terdapat unggahan sebuah video yang berdurasi 3 menit yang telah diunggah oleh akun channel kanal Youtube. Menurut keterangan dari pihak keluarga, kabar meninggalnya Rifqi Al-Habsi itu tidak benar adanya atau hoax. Ia selaku pribadi langsung mengkvalifikasi kabar tidak mengenakan ini. Ia langsung mengunggah sebuah video yang menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Bersyukur karena sampai saat ini masih diberikan umur panjang dan sehat. Yang penting saya baik-baik saja. Ucapnya. Mengetahui postingan tersebut, santak para warganet pun langsung lega dengan kralifikasi atas video tersebut. Oke, itulah tadi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kami sebagai media informasi yang merampung dari berbagai sumber. Mohon dimaafkan bila admin ada kesalahan. Mohon dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!